Sekali lagi terima kasih ya Tapi harapannya gini loh Harapannya Harapan ke depan ya Harapan saya ke depan Yang dikenal komunitas youtuber itu Bukan punya saya Tapi komunitas youtuber itu Buat punya kalian Punya kalian semuanya Saya hanya Ngejak huyot ya Saya ngejak huyot syukur-syukur Bayaran kan Ngejak huyot Bayaran kan Asik kan Harapannya seperti itu Dan tolong saya dibantu Saya punya target 100 orang yang bergaji Oke, soap kainnya tau, bosan banget dulu. Oke, akhirnya bos. Terima kasih. Terima kasih buat kalian. Video sekarang, nanti dua tahun kemudian atau tiga tahun kemudian itu masih tetap bisa bergaji. Iklan itu masih tetap jalan. Ya, karena aku punya tujuan. Kenapa aku bikin konten gitu. Kenapa aku menjadi YouTuber ya. Karena tujuan aku, aku tidak mau selamanya menjadi TKL di sini. Nah, jadi ketika suatu saat nanti aku udah harus pulang ke Indonesia, paling tidak aku punya bekal. Bekal apa? Yaitu bekal menjadi seorang YouTuber. Bikin konten, bikin video, kayak gitu sebagainya. Penghasilan sendiri tanpa harus kerja ikut orang lain. Memanfaatkan waktu yang disini ada gitu kan. Jadi kalian main internet, main Facebook, main apa buat apa. Cuma buat gitu-gitu doang. Sayang, bubazir uang kalian. Nah, gitu. Cuma buat main game. Nah, kalian di sini bisa masak. Setiap hari masak buat majikan. Bikin konten masakan itu. Upload di YouTube. Upload aja terus. Nanti suatu saat konten sampen itu di YouTube bisa menghasilkan sesuatu. Enggak percaya. Coba aja sendiri. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Semua kembali lagi bersama Nima. Sekali ini saya ditemenin salah satu YouTuber yang luar biasa di Hong Kong. Beliau sudah gajian tentunya. Yuk kita perkenalkan. Perkenalkan mbak. Halo guys. Jumpa lagi bersama mbak Nimas ya. Dan kebetulan hari ini, alhamdulillah, mbak Nimas ngejinin aku untuk masuk di channelnya mbak Nimas ya. Jadi, nama channel aku yaitu Ulan Merindu 837. Mungkin bagi kalian yang belum subscribe bisa di-subscribe ya guys. Subscribe, subscribe. Karena sub indo by broth3rmax itu gratis. Gratis guys. Nah, teman-teman semua, oh iya kita mau ngobrol-ngobrol sama si mbak Ulan. Oh iya mbak Ulan, kenapa sih memutuskan menjadi seorang YouTuber? Apa motivasinya? Apa tujuannya? Apa impianya? Mungkin teman-teman yang di luar sana pengen tahu kenapa sih? Jadi, sesibuk di Hongkong masih nge-edit-nge-edit HP, nge-edit-nge-edit video, padahal waktunya tuh gak begitu banyak untuk di Hongkong seperti itu ya. Nah, jadi awal mulanya itu sebenarnya... Mentang-mentang mantan. Bukan dari dulu ya, dari 2016, kalau gak salah, aku udah emang yang udah pernah upload juga. Mereka gak ada niatan untuk kebayaran dan lain sebagainya. Karena dulu gak tahu gitu kan. Dan semua sebuah cok-cok. Nah, lama-lama kemudian tuh teman aku, salah satu teman aku itu, di Hongkong juga, teman aku itu komunitas YouTuber Hongkong. Nah, dari situ aku mulai tertarik, kenapa aku gak ikut join aja juga kan. Nah, disini alasannya aku kenapa ikut join, pertama itu aku sekedar iseng-iseng, karena aku dulu gak tahu kalau YouTube itu bisa bergaji ya. Nah, ketika aku masuk dan gabung ke komunitas YouTuber Hongkong itu, dari segala cerita ini itu ABCD dan ternyata YouTube itu bisa menghasilkan sesuatu. Jadi, disitulah aku jadi termotivasi untuk konten dan apa, video dan sebagainya. Nah, tujuannya apa, mungkin sama ya, seperti yang YouTuber lainnya, tujuannya untuk dapat penghasilan. Dan disini, yang saya tahu, yang aku tahu itu kalau bermain YouTube itu, penghasilannya itu emang, apa ya, mengalih terus ya. Nah, amazing, amazing bagi mereka yang memang udah boom gitu kan, udah luar biasa. Nah, jadi tujuannya ya, itu untuk penghasilan gak kepanjang. Karena bermain YouTube itu emang gak kepanjang, mainnya gak kepanjang, gak gitu. Misalnya kita ada upload video sekarang, nanti dua tahun kemudian atau tiga tahun kemudian itu masih tetap bisa bergaji, iklan itu masih tetap berjalan. Iya, teman-teman, kalau misalnya, apa itu namanya, kita gak pernah tahu gaji kita itu sebesar apa, karena kita ikhtiar tentunya ya. Untuk apa sih uangnya? Iya, teman-teman, semua kalau sudah excited YouTube itu, kita gak pernah tahu uangnya seperti mengalir air gitu loh. Ngomong-ngomong uangnya buat apa sih, Mbak? Jadi, gini ya, karena aku punya tujuan, kenapa aku bikin konten gitu, kenapa aku menjadi YouTuber ya, karena tujuan aku, aku tidak mau selamanya menjadi TKL di sini. Nah, jadi, kita, tapi kalau nanti aku udah harus pulang ke Indonesia, paling tidak aku punya bekal. Bekal apa? Ya, itu bekal menjadi seorang YouTuber. Bikin konten, bikin video, kayak gitu sebagainya. Punya penghasilan. Ya, intinya punya penghasilan sendiri tanpa harus kerja ikut orang lain. Jadi, misalnya sekarang kan aku udah punya konten sendiri ya, udah, Alhamdulillah juga udah bergaji. Nah, jadi nanti ketika aku pulang ke Indonesia, aku tinggal ngembangin aja, nerusin apa yang udah jadi di sini, tinggal nerusin aja, kayak gitu sih. Jadi, buat harian di rumah aja lah, nggak muluk-muluk lah ya hasilnya, karena ya pasti kita, kita bukan artis gitu loh. Jadi, misalnya udah dapet penghasilan. Mau jadi artis. Jadi, misalnya udah dapet penghasilan segitu tuh, udah, Alhamdulillah banget ya, udah lumayan lah buat hari-harinya kayak gitu sih. Iya, luar biasa. Yang jelas, intinya gaji YouTube kita itu untuk pengganti gaji majikan. Nah, teman-teman semua perlu ketahui, selama kita bekerja di Hongkong, itu kan kita dibayar tuh. Nah, suatu saat kita pulang ke Indonesia, nggak dibayar kan, kita nggak bekerja kan, nah, kita manfaatkan waktu YouTube yang baulah ya. Ya, makanya ini jadi buat-buat kalian semua ya, yang emang di sini masih banyak waktu. Dan di Hongkong itu, seperti internet ya, seperti internet itu bener-bener, wow, luar biasa banget ya. Bukan gratis, dalam arti unlimited. Jadi, kalau belum sebulan itu belum habis. Sedangkan di Indonesia, kalau kita pakai internet, itu udah dibatasi. Jadi, makanya kenapa sekarang? Kayak kita, semua itu kayak ginca-gincanya, apa, bikin video, bikin YouTube. Karena memanfaatkan waktu yang di sini ada gitu kan. Jadi, kalian main internet, main Facebook, main apa, buat apa. Cuma buat gitu-gitu doang. Sayang, bubazir uang kalian, nah gitu. Cuma buat main game. Nah, kalian di sini bisa masak, tiap hari masak buat majikan. Bikin konten masakan itu, upload di YouTube, upload aja terus. Nanti, suatu saat, konten sampen itu di YouTube bisa menghasilkan sesuatu. Nggak percaya, coba aja sendiri. Betul, teman-teman semua. Jadi, pepatan mengatakan, teman-teman semua, kalau kita sudah memiliki waktu, manfaatkan, jangan liha-liha. Di sini, for example, ya, kita menggunakan internet itu 100 dolar. Dipakai, nggak dipakai, tetap ya. Tetap tuang, tetap. Tetap segitu, gitu loh. Jadi, kalau di sini benar-benar sangat murah-meriah, teman-teman semua, ya. Jadi, manfaatkan waktu yang jelas, ya. Dan juga, belum lagi, kalau misalnya kita di rumah majikan, ya, dapat lisi gratis. Nah, sayang banget kalau itunya nggak digunain buat usia itu. Kalau cuma buat telpon suami, telpon temen, buat mainan Facebook. Sayang, waktunya abad gitu-gitu doang. Bikin maksud sesuatu yang emang nantinya bisa bermanfaat di hari tua kalian. Oke, teman-teman semua mungkin sudah mendapatkan ilmu dari Mbak Ulan Melindu 873. Betul? Ya, benar. Jangan lupa subscribe juga channelnya. Keren sama juruk-juruk. Nah, satu lagi ya. Satu lagi ya, guys, buat kalian. Kalau misalnya kalian bermain YouTube, jangan melihat nominalnya berapa. Misalnya, hitungan 800-200, kalau di Indonesia, udah banyak, guys. Jadi, mau dapat berapa ratus pun nggak masalah. Yang penting, udah bulanan itu udah amazing lho. Tentu, udah amazing dollar biasa. Terima kasih, Mbak Ulan, motivasinya. Semoga terus semangat, semoga sukses, menjadi saluran buka banyak orang, menjadi pahlawan dalam keluarga, dan juga menjadi saluran buka banyak orang. Tentunya, kalau Mbak Ulan bisa, Anda pasti bisa, teman-teman. Oke, kita akan berbicara lagi dengan konten kreator yang sangat luar biasa kita panggilkan. Admin Hong Kong. Terima kasih, Mbak Ulan.